Saudara festival layangan di pantai Turedawola Kabupaten Nias Utara dimeriahkan dengan berbagai bentuk layangan kreasi, dimulai dari layangan dengan ornamen khas Nias hingga berbentuk pesawat. Ratusan masyarakat di Kabupaten Nias Utara turut menyaksikan festival layangan yang digelar pemerintah Kabupaten dalam meramaikan hari ulang tahun Kabupaten Nias Utara ke-14. Festival yang digelar di pantai Turedawola, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara ini sekaligus menjadi hiburan warga saat berada di lokasi wisata tersebut. Selain festival layangan, kemeriahan hut Nias Utara juga menggelar lomba tarik tambang antar sesama warga. Dalam kegiatan ini, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu turun langsung menjadi salah satu peserta festival layangan dengan menerbangkan layangan berwarna kuning. Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, gelaran ini merupakan rangkaian kegiatan Open Championship Surfing yang digelar dalam rangka hut Nias Utara. Sehingga nantinya dengan berbagai kegiatan, mampu mengangkat potensi wisata Nias Utara. Dan kita akan melaksanakan ini dalam kurung waktu satu minggu. Dan tentunya kondisi ini kita sudah mulai dari hari Senin dan selama 6 hari ini diisi dengan beberapa festival lokal. Seperti layang-layang, joget, tarik tambang, ada juga karaoke. Oke, tujuannya adalah bagaimana kita memperkenalkan secara luas, baik di lokal maupun di luar lokal tentang lokasi wisata ini. Kegiatan ini disambut meriah oleh warga. Sedikitnya 32 peserta festival layangan dan 32 tim tarik tambang turun dalam perlombaan dengan memperbutkan berbagai hadiah. Hendrik Yanto Halawa, Kompas TV, Nias Utara, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!